Selamat pagi Pak Kus, senang sekali ketemu. Sebagai mahasiswanya Pak, kalau mahasiswanya itu tidak ada mantan Pak, mahasiswa selamanya kita mahasiswa Bapak. Yang dosen juga mantan mahasiswa Badi. Kenapa Bapak milih ITB dulu? Waktu dari Solo itu? Saya pingin jauh dari keluarga, pingin mandiri. Saya juga diterima di UGF tapi nggak, saya pingin keluar dari keluarga supaya bisa mandiri. Oke, jadi Bapak langsung milihnya ke ITB karena terima di ITB. Dulu di kos atau tinggal sama keluarga, di kos langsung Pak? Setelah itu, setelah Bapak di ITB lantas tidak pernah meninggalkan Bandung lagi, tetap tinggal di Bandung. Praktis ini kan Bapak ngajar sudah cukup lama. Terakhir Bapak ngajar tahun berapa Pak? 2007. Sudah cukup lama ya? Hampir 15 tahun. Setelah itu Bapak tidak ngajar sama sekali atau? Enggak. Kadang-kadang sebagai semacam dosen tamu, tapi praktis sudah enggak. Tidak lagi ya? Oke. Berarti Bapak nggak menggunakan gelar profesornya lagi kalau sekolah nggak ngajar? Sudah, bukan profesor. Karena profesor hanya ketika masih aktif Pak ya? Ya, undang-undang menurut saya yang aktif. Oke. Sekarang aktivitasnya apa Pak Kus? Aktifitasnya sosial ya, pro bono. Dibantu di ASAN, bantu di asosiasi. Kira-kira semacam itu. Masih aktif nulis Pak? Nulis sih? Enggak ya. Sebab belakangan itu saya lebih ke bikin ini slide. PowerPoint. Oh, bikin PowerPoint. Itu sudah sejak lama. Durulnya kan setiap kali ada seminar itu nulis dan PowerPoint. Tapi lama-lama saya pikir enggak ada yang baca. Jadi sudah. Susah-susah PowerPoint. Sampai sekarang sudah itu saja. Tadi saya nulis, belum tentu dibaca. Pernah ada suatu ketika saya diajak sama IDP ke UGM. Presentasi di sana. Belakangan diminta ke PowerPoint. Tulisannya tolong di ini. Saya bikin, saya kirim. Tapi setelah itu enggak ada kabar. Berarti tulisan saya hilang saja. Maksudnya kalau jadi buku saya dikirim atau apa. Jadi saya kalau mau ditanya, sudah lama enggak nulis. Kadang-kadang ini nulis di surat pembaca. Oh, di surat pembaca. Surat ada masalah yang menurut saya kalau ini enggak benar. Masih surat pembaca. Karena saya anggap surat pembaca itu orang masih mau baca. Karena pendek itu. Kenapa Pak? Mungkin Pak Kus punya pandangan sendiri. Kenapa minat bacanya sebegitu rendah? Mungkin tadi, apalagi generasi sekarang. Mungkin generasi medsos tadi pengen cepat, pengen langsung tahu hasilnya dan sebagainya. Jadi memang orang. Nah, itu satu ya. Padahal di sisi lain kan dengan membaca itu kita tak jadi belajar banyak dah sebetulnya. Tapi kalau mau jujur, saya sendiri sudah jarang ya. Jadi saya paling baca di internet. Baca-baca di situ. Jadi dulu hobinya beli buku. Sampai bermanyak-banyak lah. Bukunya banyak sekali ya. Saya sumbang-sumbangkan dah. Tapi belakangan saya enggak ada. Saya baca dari internet aja. Yang penting mesejnya mesej ya. Jadi dampaknya mudah-mudahan dampaknya mengenal. Jadi lebih baik saya nulis yang pendek-pendek lima daripada satu panjang tahunnya orang enggak ada yang baca. Nah, kecuali kalau ada yang mau serius gitu ya. Mau terdalam itu hasil baru. Tapi umumnya saya lewat itu. Lewat apa? Slide-slide sekarang. Sambil mempresentasikan apa menjelaskan ya Pak ya kalau dengan slide ya. Tapi kan begini Pak. Apa namanya, ya sebetulnya baca dari mana aja sama lah ya. Kalau itu kan masalah medium Pak ya. Selama bacaannya komplit kan dibaca lah gitu. Nah, seringkali kan sebetulnya kita bisa memahami struktur atau jalan pikiran dari apa yang ingin disampaikan dalam sebuah buku itu tidak bisa dari satu lembar atau satu halaman ya Pak ya. Karena tentu. Nah, ini di satu hal saya maklumi yang Bapak bilang. Orang pengen cepat pengen dapat ringkasannya seperti apa. Tapi di sisi lain bisa misleading kan Pak dengan tidak memahami belakangnya seperti apa itu Pak. Nah, ini kalau menurut saya ter... Orang bacanya untuk apa ya. Jadi tadi kalau misalnya saya spesialisasi saya A itu ya. Saya akan berdalam segala macam yang berhubungan dengan A. Saya harus belajar dari A sampai Z. Nah, tapi di samping itu kan saya tidak boleh hanya A. Nah, untuk yang lain-lain saya harus tahu juga. Nah, untuk itu saya yang bacanya harus sepintas. Cukup inti. Sarinya apa sih? Sehingga saya dapat kalau di kuliah itu katanya sekarang ada yang namanya T-shape. Jadi yang mendatar itu horizontal ke mana-mana, yang vertikal itu yang kita mendalami. Jadi kita mendalami ilmu tertentu, tapi juga yang lain-lain kita tahu kira-kira. Nah, yang kira-kira tahu itu cukup. Cukup. Tidak usah terlalu. Kalau enggak kita bingung sendiri nanti. Jadi ada satu yang ini kira-kira ke sana. Dan kira-kira ke depannya itu sepertinya ke sana. Karena dahulu kan kita perkotak-kotak sudah dari SMA ya. Sudah di jurusan A, B, C, dan lain-lain itu menurut saya terlalu awal. Dan akhirnya di S1 juga sudah terlalu detail ya. Nah, padahal menurut saya kondisi sekarang itu sudah enggak bisa lagi. Nah, tapi kita enggak mungkin menguasai semua karena itu yang namanya. Di satu sisi lintas bidang ya, kita harus bisa belajar yang wawasan nanti. Tapi di lain sisi ya, kita harus bisa berkomunikasi dengan yang lain-lain. Nah, untuk planologi menurut saya itu yang sangat apa. Apa ya, kondisi yang ada itu sedemikian kompleks dan dinamis. Sehingga kita harus berkomunikasi dengan bidang-bidang imu lain, lintas-lintas lain. Nah, itu salah satu keunggulan panologi. Karena sudah dididik dari awal itu ke sana atau PL ya, panjang lebar. Iya, panjang lebar. Jadi sudah di anunya itu, plan-nya itu sudah apa, dasarnya itu sudah ke sana. Itu kekuatan kita. Seolah-olah itu lemah ya. Kita nggak tahu apa-apa. Tapi di lain sisi itu kekuatan kita. Nah, memang di samping itu, kalau bisa kita di samping tadi ya panjang lebar, kita milih ada satu yang kita kuasai. Misalnya saya, hobi saya transportasi. Transportasi itu juga luas sekali. Saya terutama ke sistem transportasi kota. Apa regional tahu? Tahu, tapi kota rauh banyak nggak tahu. Laut nggak tahu, udara nggak tahu. Kira-kira itu. Transportasi pun sangat luas. Bedanya transportasi planologi dengan sipil apa? Beda sekali. Karena begitu transportasi planologi, kita melihat semenyeluruh. Sipil lebih hanya masalah teknisnya saja. Jadi itu kapal keunggulan dari planologi. Tadi menarik, Pak. Bahwa planologi itu memang harus mencari tahu banyak, bisiklin lain, segala macam itu. Tapi ada satu kecenderungan, mungkin saking asiknya mencari, lalu terus dia lupa, ibaratnya kalau diagram Cartesius titik 00-nya, Pak. Jadi malah larut ke mana-mana. Ini kira-kira apa, Pak? Bukan gejala, tapi saya selalu meyakini begini, Pak. Kalau saya pergi dari rumah, saya tahu saya sejauh ke mana perginya. Tapi saya sudah tahu ada Bandung, 180 km dari rumah saya. Tapi saya pulang tahu, pulangnya balik ke sini tahu. Nah, ada kecenderungan, kadang-kadang jadi... Terus ditanya pulang ke mana-nya nggak tahu, Pak, kalau dari planologinya itu. Dulu ya, dulu itu pernah kita itu, kami lah, kami di TV itu pernah memikirkan yang dari planologinya. Memikirkan mau membuat fakultas, fakultas planologinya. Mengapa mulai dari makro sampai mikro, mulai dari plan jangka panjang sampai jangka pendek, mulai dari hard sampai soft dan sebagainya. Subyeknya apa? Wilayah dan kota. Jadi, kayak dokter ya, dokter itu kan subyeknya badan. Tapi kan ada dokter kuping, ada dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter ini, dokter bedah, tapi di situ. Nah, memang beda-beda, tapi anunya sama. Nah, ini juga sama, subyeknya itu nilai kota. Plan-nya juga sama, mulai dari jangka panjang sampai jangka pendek, sampai detail dan sebagainya. Nah, di situ. Itu apa? Lintas disiplin, tapi gagal. Gagalnya kenapa, Pak? Gagalnya kenapa? Nah, itu mungkin ya. Mungkin apakah approach kita salah, dianggap kita yang ngejaguh, atau mungkin yang lain belum siap, untuk tadi pendekatan lintas bidang dan sebagainya. Atau mungkin ada yang lain ya, sehingga itu gagal. Nah, tadi kembali ke yang kemarin. Memang betul, kita tuh jangkauannya tuh mulai dari A sampai Sep, mulai dari Tibur dan Barat. Kita mau harus yang lebar panjang tadi, tapi harus milih yang mana. Kita mau ahlinya di mana. Gak saya di transport. Begitu tadi, misalnya perencanaan, kok enggak. Saya hanya di sini ada. Saya enggak bisa. Kalau saya memberi masukan transport, saya bisa. Nah, background saya planologi, tapi planologi karena itu transportasi. Saya dengan transportasi sipil lain, saya tahu lain, tadi, waktu tadi ya saya ke Amerika itu kan saya, mulai saya dari S1 sampai S3. Itu tesis atau semua transportasi. Tapi bidangnya beda-beda ya. Ada yang engineering, ada yang manajemen, ada yang beda-beda, tapi saya hobinya transportasi. Nah, dengan itu saya juga bisa, oh ternyata orang engineering itu bikinnya seperti ini, orang manajemen bikinnya seperti ini, orang kira-kira seperti itu. Kemudian di ZLM waktu itu kan kiri ya. Kiri? Kiri itu apa? Sosial. Sosial, oke ya. Bangsa begitu, itu keras sekali waktu itu. Fisik, mereka nggak mikirin fisik. Buat mereka fisik udah selesai. Kiri maksudnya lebih ke arah manusia sebagai subjek gitu Pak ya? Sebagai... Enggak. Jadi lebih ke politik. Oh, lebih ke politik. Ideologi. Jadi maksudnya lebih ke berbihan pada siapa. Jadi mereka nggak mikirin teknis, 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 teknis. Enggak. Mereka nggak ke situ. Jadi sekolah ternyata pelatannya itu beda-beda. Nah, dengan kita menjelajahi macam-macam, oh ternyata begini teknis. Sehingga kita tidak terpaku bahwa hanya ini yang betul. Betul itu dari sisi tertentu. Tapi di sisi lain belum tentu. Jadi kita, nah itu kekuatan pelatannya. Dia bisa melihat dari macam-macam. Dan dia bisa apa? Mengintegrasikan itu. Itu yang saya sebut apa? Integrator atau sebagai kondaktor atau apa? Dia bisa. Pak, saya kembali soal rencana membangun fakultas dulu itu Pak ya, yang dibilang gagal itu. Maaf, ini sedikit aja. Mengklarifikasi aja Pak. Gagal itu karena berkaitan dengan otoritas yang memberikan approval terhadap pembangunan itu atau gagal karena apa ya, teman-teman Bapak terus bubar gitu? Dari dalam sendiri belum. Belum bisa. Belum berhasil. Kita sepakat untuk ya, kita mau. Jadi belum atas. Dalam planologi Pak? Planologi ngajak yang lain-lain. Nah, ngajak yang lain-lain itu belum. Kita akhirnya bubar. Oh, oke. Jadi untuk ngajak itu kan nggak gampang ya. Iya, iya, iya. Ya tadi, maaf ya. Pendidikan kita tadi sangat-sangat terkotak-kotak. Terkotak-kotak. Nah, kalau mau mundur sedikit, ya kira-kira itulah. Nggak apa-apa Pak. Silahkan mundur sedikit kalau ini. Ini kan supaya apa ya, jangan nanti dikirain kan kita juga ngomongnya terkotak-kotak gitu loh Pak. Jadi ini, itu sebenarnya udah tahun berapa itu kita mau mulai dengan mungkin dari teman-teman itu yang namanya kakak ya. Kelompok keahlian atau kelompok kebakaran. Itu maksudnya itu untuk mendobrak tadi. Benteng-benteng ekodisiplin tadi. Tapi tidak terjadi. Yang terjadi di seluruh sebaliknya. Yang di planologi itu ada beberapa kakak ya, malah ngelompok sendiri-sendiri. Di tempat lain sama ya. Karena menurut saya, sekali lagi ini belum tentu benar, menurut saya itu karena pendekatannya itu pendekatan efisiensi. Jadi tiap kakak itu maksimum anggotanya sekian, minum sekian. Bukan itu. Sebenarnya, akhirnya nggak jadi. Tapi oke, itu apa. Itu yang harus, toh akhirnya kita sadar bahwa harus lintas di SIP. Ketepan itu lintas di SIP. Kalau yang saya baca itu pernah malah ada pergeruan tinggi yang namanya college. College itu kalau dilihat itu kadang-kadang itu untuk orang yang belum bisa masuk ke universitas. Itu lebih rendah. Tapi ada juga college yang diberikan macam-macam ini. Ilmu. Supaya orang itu tahu, oh habis ini. Nah, baru dia setelah tahu dia masuk ke universitas. Jadi dia tahu dia mau ke sini. Ada yang seperti itu. Ada lagi yang mengatakan mata kuliah pilihan itu kadang-kadang di akhir ya. Ini ada yang mengatakan justru di tepi awal supaya dia bisa melihat macam-macam. Supaya efisien gitu bukan Pak? Atau supaya… Iya, supaya dia tahu macam-macam. Sebelum dia milih. Setelah milih dia konsisten. Oke, saya mau ke sini. Tapi dia tahu. Gajahnya itu tahu. Bukan hanya tahu kupingnya, bukan hanya tahu apa. Belalai-nya. Gajah? Oh, saya mau belajar mengenai belalai. Oke. Kira-kira begitu. Apa itu yang menjadi latar sehingga sekarang planologi itu yang bernama Sekolah Arsitektur? SADPK itu? Enggak. Saya mau itu masalah manajemen saja. Kan begini. Yang namanya sekolah itu kalau proginya… Saya lupa. Jurusan atau departemen itu hanya dua. Kalau lebih dari itu fakultas. Kira-kira itu. Jadi fakultas, jurusan atau departemen. Kalau itu terlalu sedikit namanya sekolah. Kalau itu banyak namanya fakultas. Kira-kira seperti itu. Kalau terlalu banyak dibagi lagi menjadi fakultas lain. Jadi itu lebih ke manajemen. Kebetulan kita dikelompokkan dengan Arsitektur. Kira-kira itu. Padahal menurut saya kita sebenarnya lebih tepat FTSP itu. Dulu ya. Lebih tepat itu. Tapi yaudah. Enggak apa-apa. Oke. Baik Pak. Terima kasih. Itu saya kira pencerahan luar biasa itu. Banyak yang seperti saya aja agak bingung. Kenapa jadi SAPPK terus terlepas daripada FTSP dan sebagainya. Tapi itu satu level dengan fakultas Pak ya? SAPPK. Sama. Kalau dibedakannya itu sekolah itu juru saya lebih sedikit. Kalau fakultas lebih banyak. Kira-kira itu. Itu hanya soal management. Enggak ada hubungannya dengan pemahaman polis tadi Pak ya? Enggak. Enggak ada ya? Oke. Baik. Baik. Nah Pak Kus, ini menarik ya. Salah satu isu yang sering berkembang itu adalah, atau awam Pak ya, publik. Mempertanyakan tentang produk-produk perencanaan. Bukan produk planologi Pak, produk perencanaannya. Lalu kita pass forward aja berarti semacam akuntabilitas gitu ya, pertanggung jawaban daripada sebuah perencanaan. Nah, kira-kira Pak Kus mencermati ini juga atau? Ya. Jadi ini di mana-mana ya. Orang kadang-kadang lupa ya, mengenai produk tadi untuk apa? Dampaknya apa ya? Untuk memungkinkan apa? Nilai tambahnya apa? Jadi orang kadang-kadang membuat produk-produk tapi lupa untuk apa ya? Orang mengejar ranking dan sebenarnya lupa untuk apa? Ya. Jadi tadi, untuk apanya ini yang terutama kalau di planologi ya. Atau di perencanaan tadi. Ini kan bidang publik. Artinya harus ada dampak nyata buat masyarakat. Ya sebut outcome atau impact. Nah masyarakat itu kalau menurut saya ada tiga ya. Jadi masyarakat masa sekarang, masyarakat masa yang akan datang dan masyarakat masa lalu. Dampaknya apa terhadap mereka ya? Misalnya ya tadi kita mau bikin perencanaan kotak. Dampaknya terhadap masyarakat sekarang seperti apa? Bagaimana dampaknya terhadap kegiatan A, B, C. Bagaimana terhadap yang masyarakat yang tua atau muda atau yang disabel atau yang kaya, yang miskin, yang lemah, yang gendered. Bagaimana dampaknya terhadap itu? Nah itu yang apa? Seperti apa? Lalu juga dampak terhadap masyarakat yang akan datang. Apakah rencana tadi memboroskan begitu banyak sumber daya? Padahal sumber daya itu titipan generasi kita. Atau buang-buang. Boros sekali. Atau kita merusak. Itu semua titipan generasi kita. Jadi bagaimana? Jadi kalau tadi mau akun terbaik, diukur itu. Nah ini karena tadi yang masyarakat sekarang ada bobotnya. Mana yang kita... Keperbisaan kita kemana? Yang lemah yang mana? Ada bobotnya. Ini juga lingkungan yang mana yang kita ingin beri bobot lebih. Satu lagi adalah masyarakat masa lalu. Yang namanya benda maupun non-benda bernilai secara. Ini kan warisan nenek moyang kita. Mana yang kita perlu pertahankan? Mana yang tidak terlalu penting? Ada bobotnya. Kalau kita kehilangan itu, kita nggak punya identitas. Kita tercabut dari akar kita. Indonesia itu sangat beragam. Beda sekali. Kita mau bikin perencanaan kota di Papua dengan Aceh dengan beda. Nggak bisa copy paste. Beda. Masyarakatnya beda sekali. Adatnya seperti apa, apa yang dianggap Pak Mali, apa yang dianggap harus di ini. Ada semua di sana. Ini nggak bisa kita melupakan itu. Kearifan lokal coba ya. Iya. Ini harus apa, harus masuk di sana. Jadi adatnya di pertimbangan nggak atau di akuntabilitas. Adatnya. Kalau nggak ada itu kurang baik. Atau mungkin gagal. Karena nggak cocok dengan budaya atau sosial budaya masyarakat di sana. Nah, jadi beda. Hukum adat di sana dengan diri beda. Kebiasaan-kebiasaan beda. Apa yang dianggap baik. Nah, itu yang harus di. Ini yang apa masyarakat tadi. Yang akan datang. Yang sekarang mau punya. Itu harus dampaknya seperti apa. Nah, ada bobot-bobot. Kita mau punya keperlihatan. Pada yang lemah. Pada yang rentan dan lain-lain. Atau flora-flora. Mana yang kita perlu lilih saran sedang ribut mengenai komodo. Komodo itu sangat-sangat langka di dunia. Emang hanya ada di komodo Pak. Kalau komodo hanya ada di komodo. Nah, ini misalnya apakah itu kita anggap bobotnya tinggi atau bobotnya sama dengan harimau misalnya. Atau orang hutan. Nah, itu kita beda-beda. Atau hutan apa? Hutan tertentu. Fungsinya apa? Nah, ini yang apa. Kita harus. Karena itu flora-flora itu sangat-sangat kompleks. Dan dinamis. Bergerak tepat. Karena itu nggak mungkin kita sendiri untuk memikirkan itu. Nah, kalau tadi menarik Pak. Bapak tadi katakan bahwa sebetulnya semua ini kan titipan kepada kita. yang nanti akan berpengaruh kepada yang akan datang. Dan juga segaligus harusnya kita juga menghargai titipan yang kemarin. Yang dia titipkan kepada kita, jangan kita rusak. Karena mungkin yang depan nanti malah nggak tahu bahwa yang sebelumnya ada yang nitipkan. Nah, tapi Pak yang saya nggak tahu ya. Waktu sekolah dulu rasanya ada sih, tetapi kurang, tapi lebih kepada... Saya tidak melihat ada semacam mata kuliah atau apa gitu yang sifatnya semacam antropologi lah ya. Semacam mengenal sejarah ke belakang dan sebagainya. Karena begini Pak, saya ambil satu contoh aja Pak ya. Kebetulan saya lama bulat-balik ke Samarinda Pak di Kalimantan. Nah, dulu saya nggak pernah tahu Pak bahwa Samarinda itu artinya apa. Tapi setelah bulat-balik ngobrol-ngobrol sama mereka, baru saya tahu artinya rupanya Samarinda Pak. Sama rendah dengan Sungai Mahakam yang besar itu. Lalu ya mungkin ini ya pengamatan saya amatir lah gitu, ngobrol kanan-kiri. Saya terus kepikiran, oh itu sebabnya kota di Samarinda dulu itu ya kota Sungai itu Pak ya. Jadi banyak kanal-kanal itu dan sebagainya. Tapi kan kita tahu pembangunannya kan sangat copy paste gitu loh dengan harta segala macam. Sehingga banjir itu adalah menjadi kehidupan mereka sehari-hari lah. Kalau hujan pasti banjir gitu ya. Nah, waktu Bapak dulu di planologi, ini pernah menjadi sebuah catatan yang perlu dipertimbangkan nggak Pak? Karena tadi ya kita bicara soal profesi kita kembali lagi. Dulu belum, waktu kan begini ya. Ilmu itu kan juga berkembang ya. Berkembang. Nah, juga tadi nggak mungkin semua diberikan di S1. Oke. Kan itu S1 itu hanya dasar-dasarnya saja. Kita yang harus terus belajar. Dan juga tadi nggak mungkin kita menguasai semua. Karena itu kita menurut saya planologi sudah untung. Karena kita udah diajari macam-macam tadi ya. Nah, tinggal waktu kita begitu sudah berprofesi, ya kita panggil itu loh. Disiplin yang terkait. Masa kita harus mempelajari semua itu kan nggak mungkin. Nanti kita tadi, kita jadi bingung sendiri mau kemana. Panggil aja pakar dari Samarinda yang tahu mengenai ini. Pakar dari itu. Juga ini kok, tadi nyinggung Samarinda. Kalimantan itu kan sungai. Harusnya tuh orientasinya sungai, bukan darat. Nah, begitu sungainya rusak, ya semua rusak. Nah, kemudian saya transport ya. Saya ngomongin ngacung ngalor gitu ya. Saya lihat di Papua ya. Papua masih pulau sebagai pulau ya. Itu ada Trans Papua. Kalau menurut saya ya, itu salah. Salahnya kenapa pak? Nah, transportasi itu fungsinya ada dua ya. Yang satu adalah aktif, yang satu adalah pasif. Pasif itu artinya gini, ada demandnya seperti itu, gimana kita memenuhi itu, melayani. Yang satu, aktif itu artinya kita inginkan demand yang seperti itu. Kita inginkan yang lain, ya. Dimana A kita ingin jadi B. Nah, itu di Papua itu kan kita dari A kita ingin jadi B. Kan kita ingin berubah. Nah, masalahnya menurut saya, sistem kegiatan di Papua itu terlalu kecil. Jadi kalau saya berikut kuliah itu ada gambar sistem kegiatan, sistem jaringan. Sistem jaringan itu kalau kita berbesar, itu akan membesar juga pergerakan. Pergerakan ini akan membesar apa? Sistem kegiatan. Tapi kalau sistem kegiatannya terlalu kecil, sistem kegiatannya pergerakan terlalu kecil, enggak ada dampaknya. Artinya apa? Kalau mau Papua ya, itu menurut saya harus kalau mau sistem jaringannya, sistem kegiatannya harus digedein juga. Kalau enggak, percuma. Enggak ada dampaknya. Jadi, artinya apa? Kalau saya pernah tahun 87-an itu kira-kira nulis yang kira-kira ada kantong-kantong. Kembangkan dulu kantong-kantong tadi. Sekitar Jayapura, sekitar Rapasorong, dan sebagainya. Nah, dibuat jaringan yang lokalis itu. Begitu itu sudah berkembang, baru dia bisa dihubung-hubungan. Dia sudah punya kekuatan untuk memberikan, tadi kalau kita berikan jalan, jalan itu ada dampaknya. Tapi kalau enggak, enggak ada dampak, terlalu kecil. Nah, ini kadang-kadang, kalau menurut saya ya, orang pelanologi yang tahu ini. Orang sipil enggak bisa. Dia hanya mikirkan teknis. Gimana harus ini? Dia enggak mikirkan bagaimana keseraksekuan dampaknya apa? Apa yang kita inginkan dari jalan itu dampaknya apa? Nah, kita harus kembali, dampaknya apa? Apa yang kita inginkan? Ini kan yang menjadi salah satu keprihatinan sekarang, atau isu sekarang Pak. Karena banyak sekali pembangunan-pembangunan itu yang kita kesulitan untuk mencari kajian ilmiah perspektif planologinya. Jadi seperti Bapak bilang tadi Trans Papua, atau sekarang kemarin saya ditanyain sama teman-teman Jawa Barat sendiri tentang perspektif planologi, kajian perspektif planologi dari high-speed train, misalnya gitu ya Pak. Nah, di sini ada gap, bahwa sebagai kalangan, katakanlah kalangan ilmuwan planologi, tadi Pak Kus bilang bahwa ini planologi tahu. Tapi bagi yang memiliki otoritas, kadang-kadang dia lupa kehadiran daripada si planologi ini. Nah, ini saya kira menarik Pak, isu menarik. Kenapa sampai mereka lupa untuk minimal ngobrol? Banyak ya. Ini salah satu, menurut saya salah satu. Salah satu kelemahan kita itu menurut saya, itu adalah pilkada pemilu itu lima tahunan. Sehingga target mereka itu hanya itu. Kepala daerah, DPRD, dan lain-lain. Artinya lima tahun ya. Setahun pertama mungkin baru belajar. Tahun kedua mungkin baru mulai. Baru tahu sudah berhenti. Ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Sehingga mereka nggak pernah punya anak. Karena itu yang dulu bagusnya apapun namanya, yang namanya GBH itu harus ada. Nah, kepala daerah itu mengikuti itu. Nggak boleh apa dia bikin apa, tiap kepala daerah bikin sendiri. Atau tiap presiden bikin, nggak boleh. Nah, kok kembali ke tadi ya. Yang namanya GBH. Sekarang itu kan era FUKA ya. FUKA ya. Ya itu ya, FUKA ya. Artinya dengan perkembangan begitu cepat. Kita tuh nggak mungkin lagi untuk memprediksi. Kita prediksi apapun salah ya. Jadi, kalau dahulu itu misalnya F ya fungsi dari Y ya. Y atau Y. Fungsi dari A dan B. Yang akan datang. Itu F kecilnya mungkin udah jadi F besar. Percepatannya udah beda. Yang dulunya A dan B. Mungkin tinggal B kecil. Ada C, D, E yang sekarang belum ada. Jadi, nggak mungkin kita prediksi. Nah, dalam kondisi seperti itu. Ada yang ekstrim. Udah nggak usah pakai apa. Bencana. Langsung aja satu dua tahun kita. Ada yang mengatakan, nggak. Justru kita harus. Kita mau apa? Mimpi kita apa? End kita apa? Nah, dari situ mundur. Mundur ke sekarang. Nah, baru maju lagi. Nah, yang majunya tuh boleh. Mau setahun, mau dua tahun. Ini yang saya andukan dia. Endnya tuh apa? Itu yang disebut apa? Yang tadi impact yang kita harapkan atau outcome yang kita harapkan seperti apa. Untuk itu kuantitas dan kualitas output yang seperti apa yang bisa memberikan dampak seperti itu. Untuk itu proses seperti apa yang harus dilakukan. Untuk itu input seperti apa yang dibutuhkan. Nah, ini dikontrakan dengan input yang ada. Misalnya kita butuh input 10, kita hanya punya 5. Nah, untuk ini bertahap. Bertahap boleh, kita mau ke sana. Di tengah jalan ada badai ada apa, boleh kita belok sedikit, kita mundur sedikit. Tapi kita tetap ke sana. Nah, kalau kita nggak tahu kesananya, kita bisa hilang di tengah jalan. Nah, kita mau ke Surabaya, bisa berhenti di Solo. Iya, iya, iya. Pak, tapi begini ya, Pak. Menarik ini, Pak. Karena tadi Bapak menyinggung soal GBHN. Kan GBHN itu haluan. Garis besar haluan. Arahnya ke mana kita. Dia bukan bilang rencananya, tapi arahnya ya, Pak. Nah, lalu tadi saya hubungkan dengan yang Bapak bilang, bahwa planologi itu adalah yang memikirkan sesuatu yang memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, kalau dihubungkan jelas. Misalnya haluannya itu salah satu adalah meningkatkan kesejahteraan, menegakkan keadilan, dan sebagainya. Berarti planologi itu memikirkan dampak masyarakat sehingga sesuai dengan haluan tadi. Tapi di sini ada yang namanya kekuasaan. yang diberikan amanah untuk melakukan langkah-langkah supaya sesuai dengan haluan tadi. Nah, ilmu kita itu adalah satu tadi, memberikan dampak kepada masyarakat, yang sebetulnya yang dikerjakan oleh yang berkuasa tadi. Kan dia yang sebagai eksekutifnya untuk melaksanakan tadi. Berarti kan perlu komunikasi yang luar biasa dari si planologi ini kepada yang berkuasa tadi supaya dia ngerti. Nah, ini bagaimana Pak perkembangannya? Kok sampai begitu ya? Enggak. Salah satu kompetensi yang dia harus memilih seorang planologi itu komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Komunikasi kemana? Komunikasi teknis dengan sesama pakar itu enggak gampang. dengan pakar hukum, pakar, macam-macam. Komunikasi dan decision maker. Decision maker itu juga multiaktor yang masing-masing punya kepentingan sendiri. Yang tadi misalnya, kalau decision making yang di sektor saja. ada ekosektor besar, ada ekodaerah besar, eko macam-macam. Jadi kita harus komunikasi tadi. Komunikasi. Istilahnya kalau di gambar itu ada kesini vertikal ke mana. Jadi mulai dari tujuan, dari data, dari analisis sampai implementasi dan sebagainya. Ini harus cocok dengan kepakaran. Tapi juga polo lain yang dari mana, decision making juga harus cocok. Nah, ini horizontalnya juga cocok. Misalnya data yang dimiliki oleh teknis ini, kepataran, pengen data yang dimiliki decision maker sama enggak? Dulu kan pernah ada yang apa itu namanya? Saya lupa ya, lama sekali. Bisa tertinggal atau apa. Tiba-tiba jadi begitu ada duit, tiba-tiba semua jadi tertinggal. Ini katanya datanya enggak benar. Dan kita itu kelemahan, data itu kelemahan besar sekali. Dan dengan perubahan cepat, ini sangat menentukan data. Diagnosisnya bagaimana? Sama enggak? Yang satu mengatakan malaria, yang satu mengatakan demam bedal. Yaudah beda. Harus sama antara decision making dengan apa? Dengan teknis. Di antara ini pun juga harus sama. Saya berikan contoh yang paling gampang itu pandemi. Pandemi itu bukan hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi. Kesehatan pun mungkin kita tahu. Yang namanya dokter pun macam-macam. Ada dokter ahli ini, pendapatnya bisa beda-beda. Yang ekonomi juga beda-beda. Ini di satu kan beda lagi. Masyarakatnya paling lagi. Kan punya masyarakat belum tentu apa. Tahu bahwa itu untuk apa. Masker. Tahu semua. Enggak gampang. Butuh apa? Butuh apa? Komunikasi terus-menerus. Dan menurut saya, yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang itu menurut saya cerdik. Dengan PPKM diperpanjang, diperpanjang. Siapa dia bilang berpanjang 3 bulan, ribut. Tapi begitu diperpanjangnya seminggu lalu. Ada perubahan bikin seminggu. Orang apa? Tanpa sadar bahwa dia itu melakukan itu. Jadi kalau dipaksa nggak bisa, ya udah. Caranya nah. Itu menurut saya cerdik. Singapura aja ya. Yang begitu ketat. Mereka udah memprediksi per hari itu bisa sampai 2.000. Kan udah ketat sekali ya. Akhirnya dilongkarkan. Sekarang kemarin saya lihat udah 800. Mereka memprediksi akan 2.000. Nah setelah itu baru apa. Mereka menuju endemi. Jadi Singapura pun yang begitu ini ya. Jadi kalau menurut saya Indonesia begitu kompleks ya. Yang masyarakatnya suruh pakai maskernya nggak mau. Yang vaksinasi aja nggak mau. Itu kompleks sekali. Apalagi yang namanya tadi, planningnya. Kompleks sekali. Karena itu seorang planner. Harus bisa komunikasi. Macem-macem komunikasi lintas ilmu, lintas daerah. Tadi kebetulan saya baca. Lihat yang dengan Dono. Intro. Intro. Itu kan dia juga mengatakan. Budaya di sana dengan di sini beda-beda. Yang satu ketawa, yang satu nggak. Planner harus sama juga. Nggak bisa. Itu yang berlaku di sana. Nah yang dahulu ya maaf ya. Yang dahulu tuh planning kita tuh Jakarta Oriente, Jawa Oriente. Nggak cocok itu untuk masak. Itu terlaku di Papua ya nggak bisa. Pemikiran di sini nggak beda. Nah itu yang dulu kelemahan kita copy paste. Tidak sama beda sekali. Nah ini kembali lagi kan Pak. Berarti ada yang tidak lengkap atau kurang komunikasi dari kita, dari para pelanuluh ini, orang-orang yang menekuni pelanuluh ini, dengan yang berkuasa bahwa itu nggak boleh copy paste seperti tadi. Itu nggak boleh copy paste. Terus juga kelemahan atau kekurangan kita berkomunikasi bahwa kami ini sebetulnya keseharian kami itu adalah mengintegrasikan banyak hal ini supaya jangan kisru. Nah saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak mau mendengar Pak, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa mereka selama ini nggak pernah tahu ada planologi yang mikirin itu. Nah ini kan Pak Kus dulu aktif ya di kampus, mungkin punya pengalaman. Gini ya, saya sebenarnya nggak senang menceritakan yang lalu ya. Tapi gini, saya cerita untuk memberikan gambaran mengenai tadi komunikasi. Saya pernah di tadi waktu urdi, ya waktu urdi, itu yang saya lakukan adalah gini, saya tuh ingin tahun 90 tuh ada seminar internasional, temanya tuh PPP ya, Public Private Partnership. Nah, saya bidang transportasi ya, saya ingin lakukan itu. Sehingga waktu itu yang saya lakukan adalah saya keliling ke semua instansi, ke semua sektor swasta maupun sektor ini. Dan itu pengalaman saya, saya nggak tahu sekarang ya, kita harus merunduk. Jangan sampai kita dianggap ini dari kelompok A, kelompok B. Karena di pemerintahan tuh ada kelompok-kelompok itu. Kok kita dianggap kelompok itu? Udah, kita nggak akan bisa masuk. Gagasan kita nggak bisa masuk. Jadi saya harus pelan sampai mereka itu trust gitu ya. Membangun trust dulu begitu. Nah, taruh masukkan ide-ide kita ya. Sampai suatu ketika mereka sepakat ya. Bahwa pemerintah, kereta api, rei dan sebagainya sepakat. Oke, kita mau sama-sama. Istilahnya tuh gini. Selama ini kan pemerintah, ya maaf ya. Swasta tuh kan dombleng. Dombleng infrastrukturnya pemerintah. Begitu ada jalan, langsung jamur, menjamur kota baru dana. Ini kan akhirnya yang semua rugi. Akhirnya kan macet dan sebenarnya. Saya katakan bagaimana kalau swasta juga ikut membantu membuat ini. Saya ke swasta. Swasta besar. Terbesar di Indonesia waktu itu. Bikin kota. Saya datang, saya tawarkan untuk jadi ini. Mereka enggak, saya sudah punya konsultan asing dari Singapur. Waktu itu mau bikin industri estate, Singapur kan punya jurong. Mereka kuat sekali. Saya enggak perlu. Saya katakan, Iya, tapi kamu kan enggak ngerti mengenai ini. Kita jadi konsultan, in-house konsultan. Enggak, enggak perlu. Kita datang tiap minggu gratis. Sudah datang tiap minggu. Suatu ketika kita diadukasi. Konsul apa? Kerjaan kecil. Yang terjadi apa? Kita jadi main konsultan. Singapurnya jadi kontrak. Jadi subkont. Karena apa? Mereka kan tahu. Jadi kita harus membuat perangkat. Demand. Yang bisa apa? Orang planologi. Kita bisa. Karena yang teknis, saya tahu. Kita bisa menjelaskan mengapa. Tapi butuh waktu. Setahun untuk gratisan tadi. Orang planologi, menurut saya komunikasi sangat-sangat penting. Dan untuk komunikasi kita harus apa? Jangan. Jangan kita merasa lebih tahu. Jangan kita. Enggak. Kita harus kalau perlu. Dulosor gitu ya. Tapi mereka percaya. Nah. Baru kita bisa masukkan ide-ide kita. Kalau enggak. Belum-belum. Mereka udah langsung beteng. Mereka defense ya. Mereka langsung. Nah. Itu yang menurut saya salah satu planologi. Apakah komunikasi antar bidang keilmuan. Komunikasi juga decision maker yang ngetarik. Macam-macam dengan masyarakat dan sebagainya. Nah. Tapi ada ini Pak. Di sini. Artinya saya setuju sekali dengan yang dibilang Pak Kus. Cuman ada satu kondisi hari ini yang semakin rumit. Antara kebutuhan jangka pendek, jangka panjang. Dengan tingkat kesabaran Pak. Jadi ada tingkat kesabaran, ada ketikat. Ini saya ngomong ya. Ngomong gampang ya. Saya menurut saya minimum harus ada dua tim. Satu tim itu adalah yang sehari-hari. D2B tadi ya. Kepala daerah dan saya tuh udah sibuk. Ya mereka dibantu aja untuk D2B. Tapi harus ada satu tim lagi yang mikirkan yang tadi. Sekarang panjang. Nah kok saya maha ya. Saya kadang-kadang nggak seneng mundur ke belakang. Waktu saya yang tadi swasta tadi ya. Banyak yang kritik. Kok kamu ITB mau jual apa? Melacurkan diri ke swasta. Saya bilang nggak. Daripada saya anjing menggong-gong. Saya masuk di situ. Minimum saya ingin apa? Mengurangi eksternalitas. Jadi istilah bahasannya tuh ngeli nengocokeli ya. Saya tahu ini gampang tapi tadi. Butuh waktu. Butuh. Tadi butuh kita mau apa. Tapi tadi kalau bisa ya. Kita harus berani apa. Dicap macam-macam ya. Kita tahu kita mau kesana. Akhirnya mereka akan tahu. Ternyata kesana. Tapi tadi. Menurut saya seorang pelanologi itu memang harus. Menurut saya harus panjang lebar ya. Tapi tadi komunikasi. Lalu tapi kalau bisa dia punya spesialisasi. Saya kira sih banyak pelanolog yang mungkin menyadari horison itu Pak ya. Menyadari konsepsi itu. Bahwa dia tidak bisa berpikir jangka pendek saja. Tapi juga mikirkan jangka panjang. Sehingga dia harus sabar gitu ya. Harus ini dan sebagainya. Tapi kan yang menjadi soal itu adalah. Kita hidup dalam sebuah kondisi, sebuah keadaan. Yang katakanlah sistemnya itu mengarahkan pemikiran jangka pendeknya yang sedemian penting gitu Pak ya. Sedemian penting. Tapi kalau di pemerintah ini atau di kehidupan kita ini, sistem yang ada sekarang yang tadi Bapak bilang juga, ya 5 tahunan gitu kan. Semuanya terjebak dengan jangka pendek ini. Nah ruangan untuk mikir jangka panjang ini dimana? Itu loh Pertanyaan saya Pak. Di tadi ini. Ya ini ngomong gampang ya. Saya kata. Yang tadi. Kalau yang... Ini juga bukan soal politik ya. Kalau yang namanya MPR itu bisa membuat yang jangka panjang tadi. Itu yang dipakai. Semua kesana. Nah, juga tadi. Kita itu kan maunya. Ini juga kelemahan ya. Kelemahan pemerintah kita itu kan. Mau gampangnya. Jadi semua seragam. Padahal daerah kita itu beda-beda sekali. Nah memang butuh waktu untuk tadi. Bagaimana di satu sisi kita ingin memberikan otonomi daerah. Tapi daerah juga belum siap ya. Sehingga mereka meng-copy aja. Padahal bukan itu. Nah, daerah pun juga harus punya apa. Tadi yang jangka panjang. Masak. Saya beri contoh biasanya ini. Masak pangan di Papua mau beras. Ya harus sabuk. Nah ini kan harus ada yang mikir kesana ya. Kira-kira seperti itu ya. Tadi juga sama. Ya panu harus ada yang mikirkan. Nah, karena itu yang namanya pergeruan tinggi ya. Pergeruan tinggi di daerah harus mikirkan daerahnya. Jangan apa di copy paste semua sama. Bagaimana mereka ngangkut BBM pakai perahu, pakai truk. Sampai aduh susah sekali. Apa nggak ada alternatif energi lain. Sampai BBM. Sehingga kita harus. Satu harga itu baik. Tapi coba pikirkan opsi lain. Apa nggak ada. Mestinya ada. Nah ini kita harus belajar apa. Opsi-opsi. Daerah itu sangat kaya. Kenapa harus pakai. Harus diangkut. Sehingga makal sekali akhirnya suhu. Satukan harga ya. Apakah nggak ada opsi-opsi lainnya. Ini menarik Pak. Jadi ada beberapa hal. Saya betul-betul seperti kuliah dengan Pak Kus mencatat banyak hal. Pak, tadi Bapak bilang soal tidak semua bisa di copy paste. Atau lebih tepatnya lagi kita harus menghormati lah kekayaan dan kearifan masing-masing daerah. Sehingga tidak perlu disamakan semua dengan katakan Jakarta atau Jawa gitu Pak ya. Nah berarti kita di sini membicarakan tentang keinginan gitu ya Pak ya. Keinginan setempat, masyarakat setempat. Dengan modalnya gitu Pak. Orang cuma ingin aja kalau nggak punya modal ya jadi mimpi ya Pak ya. Jadi antara modal dengan keinginan. Nah dalam dunia bisnis juga biasa Pak. Jadi kalau misalnya nggak punya modal ada yang modalin kan gitu ya Pak ya. Atau ada yang minjamin modal kan gitu. Nah kembali lagi Pak. Saya balikin soal komunikasi tadi gitu loh. Sudah cukupkah? Itu pertanyaannya Pak. Atau kira-kira kurangnya di mana disiplin planologi ini mengkomunikasikan hal tadi gitu. Sehingga menyadarkan mereka ya yang berkuasa tadi. Bahwa ini perlu misalnya tadi seperti Bapak bilang. Andai kata MPR bisa bikin GBHR. Nah tetapi kan faktanya tidak begitu Pak yang hari ini kan. Nah semuanya kan dilakukan dengan jangka pendek. Mohon maaf saya tarik sedikit ke belakang Pak. Sedikit ke belakang. Dulu waktu kita kuliah atau saya kuliah. Karena hampir semua dosen itu selalu berbicara tentang otonomi daerah gitu ya. Karena kalau semuanya diatur pusat itu keliru. Nah memang sejak zaman Belanda pun sudah rupanya sudah perkembangan pemikiran itu sudah ada gitu. Masing-masing daerah harus bisa punya otonomisasi sendiri gitu. Nah tapi kan dalam perjalanannya otonomi yang baru dipikirkan mateng itu adalah mengenai kekuasaan Pak. Bukan otonomi kehidupan atau otonomi ekonomi lah misalnya seperti itu. Nah ini hubungannya dengan modal keinginan tadi Pak. Sehingga gimana ini? Ya ini memang kesalahan-kesalahan kita semua ya. Artinya itu diberikannya order terlalu cepat. Sehingga yang muncul itu akhirnya power. politik partai. Mereka ingin power. Bukan ingin menyis. Bukan memberikan dampak pada masyarakat tapi power. Nah ini apa ditambah tadi yang jangka pendek segala-terlalu udah jadi. Nah ini kan ini kita harus mengubah ini ya. Mindset. Mengubah itu enggak gampang. Butuh waktu nah. Kalau menurut saya, saya enggak tahu ya. Tapi menurut saya, kalau saya peran medsor itu sangat penting. Sekarang. Untuk mengubah dari mindset tadi. Zaman saya dulu, maaf kalau saya ngomong zaman dulu ya. Mungkin sudah enggak tepat sekarang. Saya tuh pernah ngadakan, dulu namanya P3WK ya. Temu-temu bicara dengan wartawan. Wartawan itu tiap dua minggu saya undang. Saya beri satu dua lembar kertas. Saya beri judul yang eye catching ya. Judul yang orang akan baca lah. Seolah-olah negatif tapi enggak. Jadi eye catching tapi isinya positif semua ya. Wartawan senang sekali. Karena mereka tuh butuh. Butuh ilmu yang benar gitu ya. Karena kalau enggak mereka tuh bad news is good news ya. Nah saya buat bad dalam arti kata itu eye catching. Tapi good newsnya isinya positif. Mereka senang sekali ya. Setiap dua minggu mereka. Pernah ada satu yang menggunakan itu untuk ngeritik wali kota. Saya panggil. Face to face. Enggak. Kalau mau jangka panjang atau jangka pendek. Saya enggak mau seperti ini. Kalau mau ngeritik, bukan begitu caranya. Sampai suatu ketika sih ada pejabat dari wali kota. Dia datang ke saya. Mau dibantu. Untuk meyakinkan masyarakat ya. Karena oh ternyata efektif lewat itu. Ini dulu. Nah sekarang mungkin caranya lain. Tapi tadi untuk mindset tuh tadi. Kan tadi ada yang mengatakan harus terus-menerus ya. Dengan cara yang beda-beda tapi supaya enggak bosen ya. Tapi tadi. Supaya orang akhirnya iya. Yang betul yang ini. Harus ada yang ngomong terus. Nah yang saya dengar sekarang katanya medsos. Yang apa ya. Cepat sekali. Nah memang salah satu kelemahan medsos adalah. Menyebarkan yang negatif itu cepat-cepat daripada yang positif. Jadi yang positif ya harus sabar. Harus sabar terus-menerus. Dan makin banyak. Sebetulnya sih kan gini Pak ya. Medsos itu kemudahan. Kemudahan itu yang namanya mudah itu bisa untuk negatif, bisa untuk positif. Nah pada akhirnya kalau misal, saya kira sih semua konsumennya, semua penggunanya pada akhirnya akan memilih. Memilih untuk baik atau buruk. Ini anunya lah filosofinya Pak. Tapi persoalannya kan kalau tidak ada yang melemparkan yang baiknya, ya dia makan yang buruk terus tiap hari. Nah kembali lagi, artinya kan si planologi ini harus terus-menerus mengkomunikasikan tentang apa ini. Nah persoalannya hari ini, sesama planologinya saja komunikasinya beda-beda Pak. Satu main rok, satu main dangdut. Jadi nggak ketemu. Kalau dikompos sama sih lebih penting. Ini jalan sendiri-sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa harus dikompos ini. Enggak. Tetapi sesuatu yang salah. Harus ada yang memulai. Gimana Pak caranya supaya jangan kelanjur jadi malah tidak sempat dikomunikasikan. Saya kan sudah ketinggalan dari planologi. Saya sudah lama. Tapi kalau tadi menurut saya, salah satu itu harus tadi. Ya misalnya kalau kita punya WA grup itu kan baik. Tapi ini harus keluar. Kok di dalam saja ya. Kita berikut sendiri. Tadi outcome-nya apa, dampaknya apa. Terus ada yang menyampaikan ke luar ada ini, ada itu. Saya sekarang tidak tahu ya. Kalau dahulu si Koran ya. Sekarang saya tidak tahu apa. Mungkin ada yang cara-cara apa lah saya nggak tahu ya. Nah tadi cara-cara tadi apa yang seperti apa. Tapi tadi mesejnya tadi adalah mancena. Itu yang tadi ya. Yang untuk cepat-cepat. Jangka panjang adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini jauh lebih panjang lagi. Karena pendidikan kita itu maaf yang roja rusak. Kenapa Pak rusak? Kenapa Pak? Misalnya ya. Maaf kalau saya ngomong zaman dulu ya. Zaman saya SR, SD ya. Guru itu sangat dihormati. Sangat dihormati. Dugaan saya ya, saya nggak tahu. Misalnya mereka gaji dan sebagainya pasti memadai. Dihormati sekali ya. Jadi artinya mereka benar-benar dihormati. Sekarang ada pemiskinan. Ya maaf ya, saya tidak mengatakan. Ini kan dikerdil, menurut saya dikerdilkan. Orang-orang, maaf ya, nggak bisa kemana-mana ke situ. Iya Pak. Kan bukan itu. Kan guru itu justru yang saya baca di Finlandia ya. Itu justru profesi yang paling apa, dicari. Itu nggak semua orang bisa. Nah, untuk mengembalikan ke sana, butuh waktu. Butuh mindset aja ya. Guru itu dikembalikan lagi ke posisinya. Nah, lalu dia bisa ke bawah. Selama ini nggak ya, gurunya ngomong A, muridnya kemana. Itu yang akan terjadi. Sekarang apa yang terjadi, guru honoran yang nggak pernah diurus. Maaf ya. Ini bukan soal, ini udah dirusak berapa puluh tahun, saya nggak tahu. Jadi untuk kembalikan nggak bisa. Satu, dua, tiga. Betul waktu. Nah, tadi. Betul tadi yang namanya semacam GBHN tadi. Gimana ini? Supaya nanti menterinya berdasar itu. Jadi ada, kita mau ke sana. Bahwa di tengah jalan belok-belok, oke. Tapi kita mau ke sana. Bagaimana mengembalikan guru ini jadi guru. Bagi guru dan ditiru. Itu mungkin kembali lagi Pak, berkaitan dengan sentralisasi tadi. Jadi satu hari saya pernah menulis dengan judulnya agak, kalau kata Pak Kus tadi, memancing. Saya kasih judul Bapak Ibu Guruku Maafkan Kami. Jadi sebetulnya mengutip yang Bapak, mengulas sebagian seperti yang Bapak bilang. Nah, dengan perkembangan zaman yang seperti, yang sangat luar biasa seperti ini. Sebetulnya tuntutan, bukan tuntutan ya. Kebutuhan untuk memerdekakan masing-masing daerah untuk memikirkan pendidikannya. Itu kan jauh lebih besar Pak sekarang ini. Dengan sentralisasi itu kan yang rumit itu kan jadi mekanikal Pak. Yang bawah itu jadi manut sama kebijakan atas yang belum tentu benar. Belum tentu cocok ya. Seperti Papua disuruh makan beras itu kan belum tentu cocok. Nah ini kan ada, perlu dikasih modal gitu ya. Perlu dikasih modal. Nah ini tidak terjadi di pendidikan saja, tapi terjadi di hal-hal lain. Kembali ke soal otonomi daerah yang Bapak bilang kecepetan tadi gitu loh Pak. Nah, planologi sendiri, sudah cukupkah peran sertanya untuk mengawal otonomi daerah itu? Pertanyaannya sudah cukupkah? Atau malah menarik diri dan membiarkan itu semua jalan sendiri-sendiri gitu loh Pak. Saya tidak tahu ya. Karena tadi saya sudah lama nggak masuk di sini. Dan kalau mau jujur ya, saya kan pernah diminta konsultan. Kan saya sudah pensiun. Nggak, saya nggak mau. Karena saya pernah adalah teman pejabat ya. Saya ingin saya masuk konsultan. Saya punya pendapat beda dengan mereka. Dan mereka tetap ya, saya keluar. Itu yang susah ya. Karena mereka, ya maaf, bukan soal salah atau... Ya kalau dengan bujajik itu mereka bisa apa? Ya. Kalau bujajiknya dipecah-pecah gitu ya. Padahal ini kan multi-year maksudnya tuh. Ini program bukan proyek. Program diperlakukan proyeknya nggak bisa kemana-mana. Ini sama juga di pendidikan sama. Yang namanya risetnya. Kalau kuliah itu bisa lah per tahun budgetnya berapa kan bisa diperkirakan. Riset nggak bisa. Riset itu harus multi-year. Kalau dipotong-potong ya hasilnya publikasi aja titik. Nggak ada apa. Mau terus nggak bisa. Itu kan mahal sekali untuk sampai ke... Dari hulu sampai hilir itu mahal sekali. Sebetulnya dalam hal ini saya pernah baca di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dimungkinkan BUMN itu diberi tugas tambahan. Untuk riset dan inovasi. Dan biayanya boleh minus. Jadi pemerintah akan mensubsidi. Ini sebetulnya jalan salah satu kalau PT itu mau masuk ke situ, pakai dana ini, itu bisa multi-year. Tapi saya nggak tahu dengan pandemi itu mungkin juga apa. Dananya nggak ada. Pak, kalau soal kebijakan-kebijakan itu sebetulnya sudah sering ya Pak. Artinya boleh, bisa, dapat. Saya kira urusan riset ini bunyinya bukan lagi boleh dan bisa, Pak. Tapi harus ya. Karena tanpa keharusan. Ya kita tahu lah. Dulu ada yang namanya CSR. Kalau kemarin keluar lagi kebijakan, kalau dana untuk riset bisa jadi tax deduction. Itu ya Pak ya. Urusannya kan seperti itu. Tapi kan masih ada urusannya dengan boleh. Kata boleh itu kan artinya iya dan tidak, Pak. Beda dengan harus. Nah, tapi ginilah. Dalam benak saya, kalau ada tuntutan, mungkin kota Bandung sendiri pemerintahnya ingin melakukan riset tentang bagaimana supaya membuat Bandung ini menjadi lebih baik. Ada dua di sini. Ada tuntutan, lalu ada keinginan. Nah, keinginannya muncul kalau ada tuntutan. Ini kan nggak pernah muncul nih, Pak. Dua ini. Nggak pernah ketemu sama-sama gitu loh. Kecuali di level bahasa-bahasi ya. Cuma diomong-omongin segala macam. Nah, berarti kan ada PR besar nih. Maksud saya bukan teknik, bukan planologi ITB, Pak. Tetapi bagi kalangan planolog kayak kita-kita. Mungkin saya juga udah termasuk di situ. PR besar untuk mengkomunikasikan ini gitu loh. Dan kenapa terus nggak rasanya kok masih kurang ya gitu. Itu loh Pak. Kenapa ya? Kenapa itu? Istilah saya itu memang untuk mengubah mindset itu butuh waktu. Butuh waktu, butuh pengorbanan. Itu istilah saya itu butuh orang gila. Orang gila ya. Harus ada orang-orang gila yang terus-menerus apa. Nah ini siapa? Harus ada yang mau jadi seperti orang gila. Dia dibantu oleh yang lain-lain ya. Ini sop ini. Nah ini ego-nya emang besar ya. Misalnya saya nggak tahu ya. Karena tadi saya udah lama nggak beri. Sop di mana-mana sama ya. Saya berikan contoh yang bidang saya tahu ya. Misalnya kebijakan mengenai pergeruan tinggi lah ya. Nanti bisa diaplikasikan di baru. Itu pemerintah kan maunya ini. Mau jadi world class university. Ranking kita kawas dan sebagainya. Itu yang digemor-gemborkan. Menurut saya dan tadi. Sebetulnya idenya tuh dulu udah bagus ya. Tapi nggak konsisten. Ini adalah kelemahan dari pemerintah ya. Karena tadi karena lima tahunan. Dulu tahun... Akhir 1999 ya. Jadi persis sebelum 2000. Tahun 2000. Itu ada yang namanya PP. Peraturan pemerintah. Yang kira-kira itu isinya bahwa untuk persaingan global. Itu ada beberapa PTN yang kemampu untuk jadi mandiri. Jadi untuk global itu harus mandiri. PT itu. Ada beberapa. Ini akan dijadikan barang hukum. Nah akhirnya tahun 2000 itu ada empat. Ada empat yang jadi BHMN. BHMN ya. Tapi nggak konsisten. Sekarang itu ada kalau nggak salah 12. PT BIMN. Kalau saya mundur lagi ya. Tahun 80-an itu ITB mungkin masih tahu ya. Ada gedung pusat antar kulit antar BAU. Pusat antar universitas. Ada gedungnya. Ada empat. Di UI, ITB, Gajah Mada, sama IPB. Ada empat. Jadi dari dulu itu udah ada empat yang mau dikembangkan. Tapi nggak konsisten. Saya lari ke China. China itu punya yang namanya C9 League. Mereka niru IP League di Amerika. Ada 9 perguruan tinggi. Diberi dana 10% dari total. 9 perguruan tinggi itu hanya 0,3% aja dari seluruh total. Apa yang terjadi? Sekarang itu 6 dari 9 tadi itu udah masuk rangking 100 besar. Mereka sudah menghasilkan begitu banyak publikasi, citasi, dan sebagainya. Karena tadi dipusatkan di situ. Kita udah punya gagasan itu. Tahun 80-an udah ada. Sekarang nggak diteruskan. PT BIMN mau ditambah terus. Karena apa? Mau dilepas. Supaya mereka sendiri nggak kemana-mana menurut saya. Ini harus berani pemerintah. Enggak. Yang ini yang saya fokuskan. Untuk riset apa? Harus ada fokus. Mau apa? Nah ini yang apa? Sama. Kalau saya loncat-loncat ya. Olahraga. Olahraga ya. Olahraga kita mau unggul apa? Mau unggul semua nggak bisa. Nggak akan lah. Kita poli basket. Nggak mungkin. Tapi kalau mau pancat-lipik bisa kita. Angkat besi kita bisa. Ya. Apa-apa kita bisa. Nah itu yang kita. Itu yang kita apa? Dorong terus ada pelatnas ada. Sampai jadi ikhlas dunia. Tapi kalau mau semua nggak bisa. Nah kita udah punya pengalaman di situ. Tapi nggak konsisten ya. Nah ini. Bagaimana tadi. Kalau kita nggak punya yang semacam berbezaan. Kita nggak konsisten. Ganti menteri. Ganti persediaan. Selera mereka. Ya. Saya mau ini. Saya mau ini. Bukan. Harus ke sana. Kalau itu nanti harus dia palsu oke. Kalau ini itu harus belok kiri. Belok kan oke. Tapi kita mau ke sana. Nah itu yang. Di pergeruan tinggi seperti itu. Di olahraga sudah mulai ya. Tapi. Nah. Kok guru tadi sama. Yang namanya atlet. Yang namanya pelatih. Waktu sedang jahat. Jor-joran dikasih. Saya udah itu lupa. Bukan begitu. Lebih baik mereka diberi uang pensiun yang apa. Langgeng gitu ya. Atau mereka dididik setelah. Akhir itu kan yang paling umur berapa udah pensiun. Harus diberi. Disiapkan. Setelah pensiun mereka jadi apa. Jangan. Waktu lagi di jor-joran itu apa. Untung mengangkat namanya. Ya kan. Itu bukan murni. Mereka nggak mikir. Mikir apa. Mikir nasib atletnya. Mereka mikir. Nah ini apa. Tultuh pola pikir yang apa. Mindset yang apa. Beda. Kita mau kemana. Nah. Menurut saya planologi punya kelebihan di situ. Di situ. Oke. Nah ini menarik ya. Sorry Pak. Menariknya begini. Bapak tadi. Bapak tadi. Apa. Kita bulat-bulat mengatakan. Planologi memiliki keahlian atau kelebihan. Ya. Atau ruangan di mikir-mikir yang begitu. Nah hari ini kita juga tahu bahwa pendidikan planologi juga tidak hanya di ITB Pak ya. Ada banyak sekali. 60 apa berapa saya lupa. Pokoknya puluhan lah Pak ya. Nah. Ini agak apa namanya. Ada tantangan baru lagi Pak gitu ya. Tantangan baru bagaimana menyamakan persepsinya. Karena tuh ketika dia keluar kan nggak pernah ditanya kamu planologi dari mana. Cuma ditanya dia planolog gitu ya Pak ya. Nah. Ini bagaimana Pak persoalan ini. Karena saya juga melihat ada persoalan di lapangan ini. Jadi kan begini ya. Orang lulusan perguruan tinggi dengan karir itu kan belum tentu sama. Belum tentu linear. Ya. Boleh aja. Mau kemana aja boleh. Nah. Tapi kalau mau yang menurut saya. Kalau mau yang tetap di bidang planologi ya. Dia harus konsisten di situ. Nah. Ini. Saya nggak tahu ya. Ini benar nggak ya. Dulu kan. Ya paham ya. Kalau saya ngomong dulu. Tidak berarti. Ini harus benar ya. Saya tuh setiap kali di telpon wartawan. Saya selalu apa. Layani ya. Karena untuk saya. Masyarakat tuh perlu. Perlu tahu yang namanya planologi itu apa. Jadi lewat wartawan ya. Wartawan juga butuh. Bahan yang benarnya. Tapi ada juga yang mengatakan. Ah. Ngapain. Yang penting kan saya harus publikasi apa. Internasional. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu sih apa. Yang penting. Dan memang itu nggak dihargai. Nah. Kok menurut saya. Mungkin saya salah. Planologi itu justru harus ngomong. Keluar. Nah. Apakah planologi selama ini nggak ngomong keluar. Lebih banyak ngomong ke dalam. Yang tidak ada dampaknya keluar. Nah bagaimana? Bahwa nanti beda-beda nggak apa-apa. Tapi keluar. Sekarang ya. Saya tuh kadang-kadang agak heran. Tata ruang tuh sekarang di ngomongkan di mana-mana. Kok yang planologi nggak ada yang ngomong. Mungkin saya salah ya. Saya udah nggak bergerak di bidang situ. Ini kan bidangnya planologi. Apa mereka takut. Atau mereka nggak pede. Atau apa. Kan ini panologi tuh publik. Harus ngomong ke publik. Harus berani beda dengan apa. Beda dengan ini ya. Nah tadi ya. Jadi ada yang proyek yang sifatnya tadi day to day. Oke. Tapi juga harus ada yang mulai mikirkan ini. Nah ini yang apa. Harus keluar ya. Kalau nggak. Ya mana ada yang tahu. Ya tadi. Dulu. Belum tentu ini benar ya. Itu kan dulu. Yang akan datang mungkin beda. Caranya beda. Atau medianya beda. Anunya juga beda. Tapi menurut saya ya. Salah satu itu adalah. Malah. Kalau di Tridharma itu kan ada tiga. Kalau menurut saya yang paling-paling disuruh pengabdian kepada masyarakat. Itu yang paling menurut saya ya. Apalagi untuk planologi. Dengan contohnya pengabdian masyarakat. Ini kan kadang-kadang kalau dikenaikan jabatan ya. Dikenaikan untuk jadi guru-guru saya. Itu kan nggak ada artinya ya. Nggak ada lah. Nggak dihargai lah. Kalau menurut saya itu sangat disuruh. Nah masalahnya pengabdian masyarakat seperti apa? Yang memberikan dampak seperti apa? Dengan bidang keilmuannya. Jadi bukan kalau ada banjir saya ikut bantu-bantu. Apa kontribusi planologi di situ? Apa kontribusi kodokteran di situ? Nah ini kan beda-beda. Bukan soal saya bantu-bantu. Nggak, bukan itu. Mahasiswanya ikut. Bukan, bukan itu. Mahasiswanya ikut apa? Harus ada sesuatu. Nah ini ya. Menurut saya itu yang paling apa. Saya pernah ini ya. Pernah dengar dari orang. Pengajaran itu kan kita menyebarkan, mendesimu saya ilmu. Riset itu ilmu masa depan. Jadi yang harus kita berikan itu ilmu masa depan. Jadi kita harus riset. Pengabdian masyarakat itu kita membumikan ilmu. Jangan kita diawang-awang. Kita membumikan ilmu. Sehingga kita selalu tahu kondisi sekarang, juga apa yang akan datang, bagaimana diberikan pada mahasiswa. Itu menurut saya yang saling terkait. Iya. Nah satu lagi tadi. Silahkan Pak. Satu lagi. Satu lagi ini yang tadi. Namanya ada yang namanya ilmu dan iman. Moral. Itu nggak bisa dipisahkan. Iya. Nah kok saya teruskan ya. Sekarang kan jamannya teknologi. Justru itu makin penting yang namanya ilmu. Saya berikan contoh gini. Itu ada gambar ya. Mobil tanpa pengemudi. Mobil tanpa pengemudi itu kan berdasar algoritma AI dan sebagainya. Itu malah mereka udah bisa saling komunikasi antar mobil kan. Iya. Bagaimana kok tiba-tiba di tengah jalan ada nenek-nenek yang mau nyebrang, anak kecil yang mau nyebrang. Apa yang harus dilakukan? Di situ si programmernya harus punya apa? Keperbihakan. Ada operasi. Operasi dengan robot dan sebagainya. Ibu hamil. Kritis. Ini ibunya atau anaknya harus dikorbatkan. Si itu programmernya harus punya. Nah justru. Sekarang yang namanya ilmu iman itu justru apa? Itu sangat erat. Iya. Jadi orang awam nggak tahu apa yang ada di program itu. Itu black box. Tapi si programmernya harus dibekali dengan tadi. Yang namanya ilmu moral, etika, dan sebagainya. Planner. Ini yang namanya etika penting sekali. Karena dampaknya itu baru sekian 10 tahun. Itu yang dia nggak boleh. Nggak boleh meminimilkan apa yang namanya irreversible consequences. Dampak yang tidak terkembalikan. Kalau yang Anu kan langsung tahu dampaknya ini. Langsung bisa diperbaiki. Yang ini udah telat. Jadi kita planner harus bisa kira-kira apa ini? Kita harus bisa. Yang ini nggak boleh. Yang ini. Ini saya sebagai orang yang sudah lama. Saya provokasi. Pak, kembali kepada soal peruruan tinggi yang menekuni bidang pelarologi tadi. Kita punya semacam sistem akreditasi atau bagaimana? Artinya yang mengatakan bahwa si A sudah eligible atau sudah capable untuk melakukan? Saya nggak tahu. Tapi ada yang namanya akreditasi institusi, ada yang namanya akreditasi prodi. Itu menurut saya baik-baik saja. Tapi tadi kita untuk mau apa? Dampak seperti apa yang kita berikan. Tapi ini kadang-kadang yang di akreditasi atau ranking itu kan tergantung kriteria. Misalnya ya. Ada ranking ya. Itu ada kriteria A, B, C, D. Itu kan ada bobotnya. Nah bobot itu kan tergantung kita punya apa? Empati yang ke mana? Bobotnya lain ya jadinya lain. Ini kan sama. Justru itu Pak yang jadi pertanyaan saya. Karena saya menemukan di lapangan bahwa urusan jangka pendek jadinya. Ini mohon maaf, saya ceritakan saja backgroundnya salah satu. Jadi ada seorang retan menulis buku. Terus saya suka kalau ada yang menulis, terus saya pengen baca ikut beli. Pas saya tanyakan beli di mana, terus dia kirim langsung. Tapi setelah saya baca, saya bilang, loh kok seperti ini aja harus jadi tulisan buku. Ini mohon maaf Pak ya. Jadi kita kan pengen menjaga marwah kita sama-sama. Kok begini aja jadi sebuah buku? Lalu setelah itu malah saya dikirimin buku-bukunya yang lain oleh dia. Pada saat buku keduanya datang, karena saya takut dia salah sangka. Jadi yang pertama itu saya menyampaikan sebuah kritik atas bukunya yang pertama. Yang intinya kok cuma begini saja jadi buku. Tapi karena dipublikasikan kan kita harus menulisnya dengan elegan. Saya khawatir dia salah sangka bahwa itu pujian. Karena dia kirim buku kedua. Jadi saya tulis Japri kepada dia. Saya bilang, mohon maaf untuk kualitas seperti ini, menurut saya harusnya diperbaiki dulu. Lalu responsnya itu adalah, enggak saya kan lagi ngumpulin poin untuk gelar profesor. Jadi maksud saya, saya sebagai orang planolog, walaupun saya bukan kalangan pendidikan seperti Bapak, saya tersinggung dengan pemikiran seperti itu. Ini gimana tanggung jawabnya? Saya tanyakan kepada junior-junior Bapak juga, cuma mesem-mesem saja di kampus ini. Makanya saya tanya tadi soal akreditasi tadi. Ini menurut saya kemunduran dari sistem pendidikan kita. Jadi orang lupa pendidikan itu untuk apa? Untuk mencegdaskan kita, untuk memperdayakan kita, untuk supaya kita belajar terus. Karena ilmu itu berkembang terus. Jadi orang lupa, akhirnya apa? Saya mau jadi itu. Itu kan hanya alat, bukan tujuan. Sama, ranking tadi juga sama. Saya tahu ini apa, terus terang saja. Yang saya lakukan di sini itu saya provokasi. Mengenai ranking. Karena di masyarakat, di pemerintah itu, ranking itu dianggap penting sekali. Menurut saya, bukan. Itu bukan tujuan. Kalau itu mau jadi alat bantu, oke. Kalau itu mau jadi tujuan samping, boleh. Jadi supaya apa? Maksudnya tujuan samping itu gini. Tujuan yang utama itu apa? Dampak seperti apa yang kita inginkan. Kita bisa memberikan kontribusi apa bagi yang lain. Yang lain itu gini. Kalau yang ranking misalnya. Itu adalah yang pertama untuk internal. Kebanggaan. Kebanggaan alumni, kebanggaan apa, oke. Oke lah itu, seperti itu boleh. Yang satu lagi untuk spam marketing. Kita dapat mahasiswa lebih baik, gampang. Komunikasi dengan yang lain, diakui. Lalu yang satu untuk petak. Untuk saya di situ gimana sih? Tapi semua harus saya setelurkan dengan tujuan utama saya tadi. Jadi artinya misalnya ada 10 kriteria ya. Mana yang cocok untuk saya? Mungkin dari 10 itu hanya 2. 2 ini yang saya perbaiki. Yang lain saya nggak peduli. Nah, yang mau ranking itu 10-10 nya saya perbaiki. Akhirnya saya kehilangan di akhir hal-hal. Saya mau kemana? Tadi sama Profesor tadi, ya maaf ya. Mau jadi Profesor untuk apa? Dampaknya apa yang berilmu ke dunia, keilmuan ya. Ada nggak kontribusinya keilmuan? Ada nggak kontribusinya? Dan juga tadi yang namanya ranking itu gampang di rekayasa. Sebenarnya kan dengar itu guru supaya SD-nya lulus 100%. Apapun dilakukan oleh dia. Lalu orang tua supaya rankingnya naik, muridnya, apapun dilakukan. Akhirnya tujuan pendidikan rusak. Ini yang terjadi. Jadi kalau tadi dianggap ranking itu tujuan. Kita gampang sekali. Ada kok itu yang diadapet ranking tinggi ya. Setelah diselidiki karena ada yang curiga. Kok dia bisa? Ternyata citasinya hantar mereka. Mereka tuh setuju kamu citasi saya, saya kira-kira gitu. Ya citasinya tinggi. Tapi apa itu tujuannya? Kan bukan itu. Jadi tadi lupa tujuannya apa. Nah baik Pak. Jadi balik lagi. Menarik ini Pak. Karena begini. Jadi kan kalau kita kembalikan kepada tujuan utama tadi. Yang Bapak bicara outcome kalau nggak salah ya. Jadi kegunaannya atau manfaatnya gitu ya. Kepada layak luas. Itu yang menjadi penting. Oke lah kita sesuaikan lah bahasanya. Karena bahasa hari ini adalah bahasa ranking kan gitu Pak. Jadi yang di-ranking adalah manfaat. Nah persoalannya adalah bagaimana menurunkan itu kan Pak. Nah kalau di kalangan kata-kata sesama lembaga pendidikan tinggi untuk panggilanologi gitu. Andai kata ada persaingan seperti itu kan juga sebenarnya sehat Pak. Jadi persaingan untuk paling besar memberikan manfaat bagi masyarakat gitu. Bukan ranking ya. Itu kan sehat itu. Itu yang dituju. Kompetisi untuk kontribusi. Itu yang betul. Kenapa itu nggak kita dorong Pak? Nah tadi. Karena untuk kesana itu ya tadi menurut saya mindsetnya. Karena itu yang saya katakan harus di terus-terusan. Ya maaf ya. Kalau yang saya lakukan sekarang itu saya itu memprovokasi. Di kalangan saya ya. Karena saya sudah umur sekian ya sudah saya provokasi aja. Mudah-mudahan apa ada yang saya kasih 10 mudah-mudahan kalau 1-2 oke. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi itu yang saya lakukan. Jadi misalnya tadi yang di asosiasi apa. Ya Yasan tadi ya. Saya tahu saya minoritas. Karena yang lain kan masih ranking itu penting sekali. Ya mudah-mudahan suatu ketika mereka apa. Tahu yang saya maksud. Bukan itu. Tapi ini. Ada. Ya ini kalau mau jujur ya. Ada teman saya yang. Dia udah mau ngerti. Oh iya. Betul. Bukan ranking. Nah tapi kan butuh waktu ya. Jadi yang saya bisa lakukan hanya itu. Nah yang mudah-mudahan ini yang apa yang. Yang harus bisa mengandalkan mengemasnya lebih baik ya. Gimana supaya ini bisa ada. Istilahnya itu ada gerakan movement untuk berubah dari. Yang sekedar mengejar itu menjadi. Enggak. Yang bermakna. Apa yang bermakna bagi masyarakat. Tadi masyarakat ada tiga tadi. Yang berubah hari ini sama kedepan. Pak Kus. Sebelum pandemi Pak ya. Kalau pandemi kan pasti kita di rumah aja lah. Masih sering berpergian Pak. Jarang. Tapi tadi kalau berpergian ya tadi. Saya ada urusan dengan rapat. Rapat dengan asosiasi ini. Rapat dengan asosiasi ini. Atau ya. Kalau dengan istri saya ya. Atau untuk rekreasi. Pak sampai hari ini sejauh yang Pak Kus tahu. Atau alami gitu. Bapak paling berkesan dengan kota mana Pak. Enggak penting Indonesia. Luar negeri juga boleh sih. Tapi yang paling Bapak berkesan. Enggak. Saya sih hanya terbatas. Kalau saya ke Solo itu karena kuliner. Oh. Itu aja. Nostalgia kuliner udah banyak kegiatan. Pengkleng gitu Pak ya. Iya. Kalau ke Bali ya hanya makan itu. Enggak. Saya sudah dulu ya. Zaman saya dulu. Kalau saya kemana-mana yang saya lihat itu transportasinya. Jadi saya tahu. Jadi bukan jual baik atau bu. Kemana yang saya bisa ambil sebagai apa. Contoh-contoh. Kira oh di sana ada tujuan. Tapi sekarang saya lebih baik. Menurut Pak Kus kira-kira transportasi Bandung itu bisa menjadi lebih baik enggak Pak? Kok rasa saya makin buruk aja ini? Kalau makin buruk ya karena makin ruut ya. Iya. Tapi mudah-mudahan suatu ketika ya Pak. Gini. Kalau menurut saya suatu ketika akan terus tambah buruk ya. Sama seperti tadi yang Singapura tadi. Jadi sampai suatu ketika kita harus apa isinya saya itu? Enjoy. Enjoy dengan. Gini waktu saya di URD ya. Saya di URD kan dulu naik taksi ya pagi pulang udah. Kan saya kaget. Macetnya bukan main. Saya akhirnya kan berangkat pagi sekali pulang malam sekali. Tapi di luar itu saya selalu akhirnya ngobrol dengan Sopin. Ngobrol macem-macem sampai dia curah macem-macem. Dia enggak capek saya enggak capek. Jadi menikmati apa? Menikmati. Kemacetan. Kemacetan. Bergamai dengan kemacetan. Menurut Pak Kus, Mungkinkah transportasi di Bandung? Atau bagaimana agar transportasi di Bandung bisa lebih baik? Bisa berpihak kepada masyarakat gitu Pak ya? Salah satu ya. Salah satu yang saya baca di Singapura itu kalau enggak salah. Mereka dulu juga kacau sekali. Organisasinya yang di apa? Yang dipenai dulu. Ini kan angkot itu kan pribadi. Nah itu yang dipenai sehingga misalnya ya. Salah satu opsi itu adalah mereka jadi kooperasi. Jadi si pemilik itu hanya anggota. Dia hanya punya saham di situ. Tapi yang menentukan rute, yang menentukan itu pusat. Enggak bisa, bukan dia. Jadi enggak ada mereka rebutan. Sehingga sopirnya berdasar itu bisa berdasar gaji. Yang cukup. Tapi ada target-target gitu ya. Sudah. Juga tak disiplin lah. Dengan itu transportasi umum menurut saya mulai bisa dibatasi. Itu satu. Yang kedua. Di mana-mana yang namanya kendaraan pribadi itu apa? Selalu menang di Bandung. Artinya harus ada pembatasan-pembatasan. Ini pembatasan dan peningkatan pembatasan. Ini tahapannya harus benar. Kalau kita terlalu cepat membatasi juga. Benar terlalu cepat. Ini harus apa-apa. Bagaimana? Sambil ini didaikkan, sambil ini dibatasi. Suatu ketika orang akan beralih ke kendaraan umum. Kira-kira kesalahan. Pak, belajar dari, bukan belajar, kita refleksi dari apa yang dilakukan Jakarta. Karena selama beberapa, mungkin 10-15 tahun ini, mereka berbenah soal transportasi itu. Kita lihat bahwa memang itu harus dilakukan oleh pemerintah, kalau belajar dari Jakarta. Jadi mereka dengan adanya Transjakarta, lalu ada MRT. Sekarang itu Metro Mini kan sudah mulai beralih, diajak kerjasama di bawah koordinasi mereka. Kalau mengharapkan angkot dan sebagainya itu, organisasinya bisa benar sendiri tanpa intervensi, belajar dari Jakarta itu kan nggak mungkin. Bahkan di sini pun sekarang angkot juga mulai ditata, mulai dikelola sama mereka, kayak Jaklingko. Hal itu mungkin nggak terjadi di Bandung, Pak? Atau di kota-kota lain selain Jakarta? Mestinya bisa ya. Kan harus ada pemerintah yang konsisten, yang secara-cara gila. Tapi bagaimana mungkin, Pak, kalau mereka nggak punya duit? Ini pengalaman saya ya, duit itu ada di mana-mana. Nah, tadi kan yang perlu tuh kita punya proposal, lalu ajak kerjasama, ya pasti kok swasta pasti, istilahnya itu kan harus win-win. Mereka nggak harus untung. Nah, tapi untungnya seperti apa? Kan yang kita, saya tahu ini nggak gampang ya. Karena sama seperti pemerintah kita, swasta kita juga masih banyak yang berpikiran jangka pendek. Mereka masih industri pun juga masih, bukan industri lah itu, hanya jahit aja gitu. Nah, ini kita harus pelan-pelan. Nah, kok saya loncat ya? Bojek. Itu kan yang masuk tuh gede. Mereka berani rugi di awal karena mereka jangka panjang. Nah, ini harus kita cari ya. Bagaimana ini yang bisa memberikan apa, jangka panjang tadi. Saya pernah waktu itu pernah diminta bantu di Bandung. Saya coba tapi, aduh, swasta yang datangnya itu kontraktor, bukan investor. Nggak bisa. Kontraktor lah ingin cari proyek. Jadi, seperti itu saya berikan proposal, mereka carinya proyek. Nah, ini. Kita harus cari investor, bukan apa-bukan. Nah, itu nggak gampang ini. Karena proposal kita harus bisa memberikan apa, dia untungnya apa. Nah, sebetulnya yang saya bayangkan dulu Jakarta ya. Itu saya tuh ingin melayangkan yang terjadi itu seperti Hongkong. Artinya yang WM, api dan sebagainya itu dikawinkan dengan properti. Tapi dikawinkannya benar-benar apa, dua-dua win-win gitu ya. Dan sesuai dengan tata ruang, sesuai dengan semacam semualah kaedah apa. Kaedah itu harus terpenuh. Mereka diajak jangka panjang. Nah, harus ada hitungannya. Kalau saya ngomong, jangan lagi ya. Saya tuh pernah nawarkan dulu sekali ya zaman order baru. Kalau saya, saya bikinkan hitungan Jakarta-Surabaya, visible. Mereka waktu bilang, enggak, kenapa namanya? Itu udah ada grup tertentu. Saya udah titik, saya nggak bisa. Saya mau hitungkan. Jadi tadi digabungkan antara properti dengan ini. Itu bisa. Saya waktu beranrohi, saya ada dua mahasiswa yang saya ajak. Waktu itu zamannya BPTT kalau nggak salah ya. BPTT sama Bimantara atau apa. Gabung apa itu mau bikin itu. Semacam EHAT. Utara-Selatan sama. Mereka mengatakan visible. Saya bilang enggak. Saya suruh mahasiswa saya hitung. Enggak visible. Visible kalau digabung properti dengan apa. Baktu bisa visible. Tapi dengan tata ruang yang benar. Bukan yang nemprok. Ininya langsung kacau. Sporadik, impulsif. Parasit. Mereka memanfaatkan itu bukan kerjasama. Itu ilmunya planologi yang bisa. Untuk bagaimana yang benar. Kok yang itu kan nggak hanya hitungan bisnis saja. Bukan bukan hitungan itu. Aduh, terima kasih banyak Pak Kus. Kita ngobrolnya udah luar biasa. Mudah-mudahan terprovokasi dengan baik teman-teman kita ini. Tapi intinya kembali lagi memang saya kira kita perlu terus-menerus mendudukkan peran atau posisi dan peran ilmu ini untuk kebaikan bersama gitu Pak ya. Bukan soal eksistensi saya kira. Tetapi lebih kepada tujuannya tadi, memberikan kemaslahatan tadi Pak ya. Sekarang itu zamannya kolaborasi. Kolaborasi, betul. Jadi antar PBK ini juga harus gimana kolaborasi untuk sinergi ya. Bukan untuk saling ngalahkan. Bukan untuk siapa yang di depan. Tapi gimana untuk kolaborasi sinergi supaya memberikan dampak yang lebih pada masyarakat. Saya tahu itu ngomongin gampang ya. Tapi minimal kan diomongin dulu Pak sebelum nggak diomongin. Mungkin ada pesan lain Pak untuk teman-teman termasuk kepada saya dan adik-adik yang lain. Saya hanya provokasi saja. Sekarang kalau mengukur keberhasilan dan sebagainya itu nggak cukup dengan tadi ya. Apakah angkanya bagus, angkanya bagus, tapi apa kontribusi kita? Nah untuk kontribusi itu kita bisa apa? Nah disitu baru kita apa? Ini yang harus saya lakukan supaya saya bisa kontribusi. Jadi itu dulu ya. Untuk itu, pelan-pelan harus belajar apa? Untuk isi saya harus belajar apa? Kuritung seperti apa? Jadi harus mulai dari kontribusinya Pak. Ya baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!